Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau meminta pendistribusian vaksin yang sampai ke Riau dari pemerintah pusat harus segera dimanfaatkan, bukan malah disimpan Hal ini ditegaskan berdasarkan fakta yang dikumpulkan oleh legislator yang diketahui dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau Diketahui bahwa selama ini vaksin yang didistribusikan ke beberapa kabupaten kota sebagian disimpan, padahal warga yang sangat akan divaksin menumpuk dan tidak banyak kebagian Ketua DPR Derya Riau Yulisman mengatakan memang vaksin ini diatur oleh pusat, namun ia berharap agar sesuai dengan apa yang ditargetkan Sekarang sudah menjadi sesuatu yang bagi masyarakat itu kan jadi kedutuhan lah Kalau dulu mungkin orang mengumpul, ayo vaksin ya kan, mungkin dari 10 yang diajak mungkin hanya 2 yang mau Kalau sekarang gak usah diajak juga mereka sudah datang kalau ada tempat informasi mana vaksin Nah sementara vaksin ini, kan ini kan adalah diatur regulasinya oleh atur pendistribusnya oleh pemerintah pusat Ya tentu kita berharap saja kepada pemerintah pusat yang supaya segera mendistribusikan vaksin ini, membantu masyarakat Riau supaya bisa mencapai apa yang ditargetkan Ia juga berharap agar vaksin yang diberikan oleh pusat agar langsung dapat didistribusikan kepada masyarakat Dan dapat langsung disuntikan, baik itu tahap 1 dan tahap 2 Satria Yonella, Cakaplah, melaporkan Satria Yonella, Cakaplah, 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 Cakaplah